Jadi, ha? Rumusnya orang hidup itu ini, kita ingat-ingat coba ya, ini perdoman hidup kita, katanya Markus. Hidup kita itu secara durasi, itu sementara, pasti ya, limited. Nggak lama kok hidup kita itu. Sudah nggak ada lagi orang yang usianya mungkin 150 ke atas. Atau 200 lah, nggak ada. Orang sudah 70-80 itu sudah luar biasa, malah kasihan orangnya kalau nggak meninggal-meninggal. Oh iya, malah kasihan. Sifatnya berubah. Hidup kita ini karakternya alam di antara yang kita sebut sunatullah tadi berubah. Maka kalau kamu kaku, peritmemu akan kacau. Jangan kaku. Kamu harus luwes. Ketika kamu kaku, sementara lingkungan alam sekelilingmu berubah. Maka yang terjadi ritmemu kacau, jangan-jangan kamu juga mengacaukan ritmenya orang lain. Jadi karakternya hidup ini berubah. Durasinya sementara. Persepsi kita, pemahaman kita, sifatnya abu-abu kalau bahasanya. Abu-abu itu apa? Kita ini manusia yang terbatas dan pemahaman kita juga terbatas. Kebenaran, kebaikan yang kita pahami itu sebatas kemampuan kita. Maka tadi jangan kaku. Kalau kamu kaku, kamu akan mandek di keterbatasan tadi. Kamu tidak berkembang. Tidak lebih baik. Padahal kamu harus lebih baik terus. Karena hari ini kamu terbatas. Besok batasmu harusnya lebih luas. Jadi persepsi kita ini suram. Kita itu tidak mengerti sangat banyak hal. Ngertinya cuma sedikit. Berarti apa? Kebenaran yang kita tahu sebagai benar juga limited, terbatas. Bukan karena kebenarannya yang terbatas, tapi kapasitas kita yang terbatas. Kemudian persepsi urusan akal ya, pemahaman. Sekarang tubuh kita itu sifatnya melemah. Grafiknya manusia itu kan kecil jadi besar setelah itu kan melemah. Sebenarnya bahasa aslinya membusu. Usia-usia kalian ini mungkin sudah tidak bisa lebih tinggi lagi. Tidak bisa berkembang lagi. Sudah selesai. Kecuali kamu ikut terapi-terapi, minum pil apa itu. Nambah tinggi 2 cm itu mungkin ya. Sudah tidak bisa. Sudah percaya lah. Sudah habis pertumbuhanmu. Kamu minum susu pertumbuhan tulang sampai berapa sudah selesai. Usia-usia kita yang sudah tua. Jadi, dan grafiknya pasti semakin melemah. Tidak ada orang yang tambah kuat, tambah kuat, luar biasa, tambah. Tidak ada. Pasti. Jadi tubuh, jasad, fisik itu semakin melemah. Kemudian, jiwa kita itu yang karakter utamanya sebenarnya dia kebingungan. Soul. Dia kalau tidak punya pemandu resmi, dia selalu bingung. Mudah dipengaruhi. Akal, itu kan, mental itu kan mudah dipengaruhi. Sekarang seneng, besok benci. Kemarin kerjasama, sekarang gegeran. Itu jiwa kita selalu begitu. Mudah dipengaruhi, selalu dalam kebingungan. Kemudian, lima yang atas tadi kan serba tidak enak. Terus kamu, ah kalau gitu saya nunggu takdir. Keberuntungan. Keberuntungan, takdir itu tidak bisa ditebak. Tidak mesti. Di situ ditambahi oleh Markus kemasyuran. Kemasyuran itu mungkin kamu mengandalkan status, mengandalkan nama baik, mengandalkan keluarga, mengandalkan identitasmu sebagai apa. Katanya Markus itu juga tidak pasti. Seterkenal apapun orang, pada saatnya juga lenyap. dilupakan. Jadi ternyata hidup kita itu semacam ini. ringkasnya apa? Katanya Markus, hidup ini bagian fisiknya seperti sungai. Dia berubah semakin lama, semakin melemah. Sungai itu kan mengalir semakin ke yang lebih landai, lebih ke bawah. sementara jiwa kita, sementara jiwa kita, sementara jiwa kita, bagaikan mimpi dan kabut, tidak jelas, kebingungan. Dan akhirnya kita menjalani hidup itu kayak medan perang. Seperti medan perang, dan perjalanan yang jauh dari rumah. Jadi hidup ini medan perangmu. Perang di mana? Perang melawan dirimu sendiri sebenarnya. Melawan hidupmu sendiri. Dan jangan mengandalkan reputasi, jangan mengandalkan status, jangan mengandalkan nama baik, karena semuanya akan terlupakan. Maka, tidak usah terlalu banyak membuang energi untuk hal-hal yang tidak penting. Ayo mikir hidup kita sendiri saja. Uang hidup kita sendiri juga tidak terlalu bagus situasi dan kondisinya. Uang ya semua orang begitu. Kalau ditarik lebih jauh lagi, tidak ada orang yang pantas sombong. Sering saya bilang bahwa manusia itu diciptakan sebagai sosok yang tidak pantas untuk sombong. Karena lemah. Dalam segala aspeknya. Oke. Nah. Kalau hidup begitu. Kebahagiaan terus. Nah kalau gitu apa harus sumpah? Tidak. katanya Markus. Meskipun hidup itu se lemah itu, tapi kita tetap bisa bahagia. Nah. Orang yang kudi, orang yang jelas egonya, jelas kediriannya, punya lima ciri. yang pertama, yang pertama, self-reliance, percaya diri. Yang kedua, self-respect, menghargai diri. Yang ketiga, self-confidence, yakin pada dirinya sendiri. yang keempat, yang keempat, self-preservation, menjaga diri. Karena dia yakin benar ya, dia self-preservation. Dan yang kelima, self-assertion, menegaskan diri. Jadi orang yang tegas identitasnya, itu biasanya percaya diri. Saya sering bilang, diantara cirinya orang yang percaya diri, itu tidak cerewet nyari kesalahannya orang lain. Dia sudah yakin dirinya benar. dan tidak butuh bukti bahwa yang lain salah, baru jelas aku benar. Karena dia sendiri sudah, yang benar ya menurutku yang gini ini, ya sudah. Biasanya yang masih nyari-nyari salahnya yang lain, itu masih belum yakin benar dengan miliknya. Dia butuh diyakinkan dengan, loh itu loh salah, berarti yang benar ini. Tidak percaya diri. Jadi buktikan bahwa kamu percaya diri dengan kebenaranmu. Jadi karena kamu percaya dengan kebenaranmu, kamu tidak butuh untuk menilai salahnya orang lain. Tidak usil dengan benar salahnya orang lain. Karena ya aku yang benar. Tidak perlu aku usil, menurutku yang lain ya tidak pas. Sudah. Tapi kalau kamu masih cerewet dengan miliknya orang lain, itu menunjukkan sebenarnya kamu tidak pede dengan kebenaranmu sendiri. Maka orang yang beratribut hudi itu percaya diri. Tidak gampang dipengaruhi. Yang kedua menghargai dirinya sendiri. Tidak memandang rendah dirinya dan tidak merendah-rendahkan orang lain. Dia melihat dirinya berharga. tanpa harus merendahkan yang lain. Justru ketika dia merendahkan yang lain, menunjukkan dirinya sendiri rendah. Jadi, self-respect. Hargai dirimu. Ya, menghargai diri itu jangan sampai keluar yang jelek-jelek dari dirimu, dari mulutmu, dari perbuatanmu. Bahkan dari hatimu. Itu menghargai diri. Kalau menghargai diri saja tidak bisa, ya menghargai orang lain susah. Itu cirinya orang yang ego yang ketiga yakin. Ini lebih mantep dari percaya. Confidence. Biasanya kalau bahasa Indonesia ini dilawankan dengan minder. Dalam banyak hal, mungkin kalian bisa, tapi tidak ada gunanya kebisaanmu itu karena kamu tidak punya self-confidence. Tidak yakin dengan dirimu sendiri. Apa iya, Pak, saya bisa? Itu pertanyaan paling berbahaya. Karena dengan itu menunjukkan kamu tidak yakin dengan kemampuanmu sendiri. Mending kamu yakin terus gagal daripada kamu tidak gerak-gerak karena selalu tanya apa iya saya bisa. Mending kamu nulis saja dan hasilnya jelek daripada kamu mikir apa bisa Pak saya nulis yang bagus ya? Apa bisa? Ya wesh, tidak jadi-jadi, tidak jalan-jalan. Self-confidence. Percayalah dirimu bisa. Kalau tidak bisa akan kelihatan kelemahanmu dimana dan diperbaiki. Tapi kalau kamu tidak ngapa-ngapain ya sudah. Kayak kamu nulis tesis atau skripsi atau disertasi itu kalau kamu kesuen mikirnya ini bisa gak ya aku bahas tema ini ya jangan-jangan nanti bukunya susah. Jangan-jangan nanti ya woi tidak jalan-jalan. Maju saja nanti kalau ada salahnya dimana kan ada yang baca kan ada yang bimbing kan ada yang muji meluruskan. Nah nanti kalau gak ketahuan Pak jeleknya dimana. Alhamdulillah. bisa lulusnya lebih cepat. Jadi yakinlah pada dirimu itu menunjukkan egomu mantap. Yang keempat self-preservation karena kamu yakin dirimu bisa maka kamu menjaga dirimu tidak menyianyiakan bakatmu tidak membuang-buang kemampuanmu tidak menghabis-habiskan energimu untuk yang tidak penting. itu namanya self-preservation. Yang kelima self-assertion self-assertion itu menegaskan dirinya terus-menerus. Aku bisa. Aku mampu. Aku ini muslim yang baik kok. Aku ini mahasiswa yang rajin kok. Aku ini menegaskan diri terus-menerus. Sirinya itu. Kalau kita gak punya lima ini kita gak akan jadi sesuatu. Kalau ada yang ingin jadi artis ya harus yakin bahwa kamu bisa jadi artis. Meskipun figuran bagian dipukuli bagian ditendangi tapi bisa. Jangan khawatir. Kalau ada yang ingin jadi ustad kamu bisa jadi ustad meskipun mungkin di awalnya masih grogi keliru-keliru gak apa-apa. Lama-lama lanya lama-lama lancar. Kalau ada yang ingin jadi dosen pasti bisa meskipun awalnya grogi. Itu namanya ego. bentuklah kuncinya di dirimu bukan di yang lain. Lima ini kan kuncinya dalam diri kita semua. Oke. Itu cirinya ego itu apa? Kalau bahasanya Iqbal kesendirian yang esensial. Jadi kenapa kesendirian? Karena ego itu hakmu sepenuhnya orang lain gak bisa intervensi. misalnya semua yang di ruangan ini menganggap ngaji ini bikin ngantuk. Tapi kalau kamu gak ngantuk mau apa? Itu kan hakmu sepenuhnya. Semua yang di ruangan ini menganggap tema Iqbal itu penting. Tapi mungkin salah satu menganggap tema itu gak penting. Dan gak ada orang bisa meng bawa penting. Mau bagiku gak penting. Bawa dianggap penting. Gak bisa. Kamu sudah menganggapnya gak penting. gak bisa ditipu. Itu berarti ego. Beda sama orang yang ikut ke kiri ikut ke kanan tadi. Ya menurutku sih gak penting. Tapi gimana lagi? Nah itu berarti kamu gak jelas. Ego itu memang kesendirian esensial. Orang bisa lihat tapi dia gak akan ngerti aslinya. Ya itu disitu misalnya nikmat, sakit, kecewa. Itu kan kita. Hanya kita yang tahu. dokter mungkin ngerti disitu saya tulis dokter mungkin ngerti bahwa kamu sedang flu kepalamu mesti pusing. Cuma pusingnya kayak apa hanya kamu yang ngerti. Kamu baru saja diputus mesti kamu stress ya. Orang hanya lihat dari luar tapi derajat kesestresannya kayak apa itu hanya kamu yang tahu. Atau jangan-sangan kamu gak stress ya kamu sendiri yang tahu. Cuma kamu pura-pura stress aja biar gak kelihatan. Jadi aku gak stress. Cuma kalau gak stress kan nanti dianggap kemarin itu gak serius. Pura-pura stress ah. Padahal kamu suneng mungkin. Alhamdulillah diputus. sejak kemarin mau tak putus gak bisa-bisa kan ada yang kayak gitu. Itu hanya kamu yang tahu. Itu cirinya ego. Ya orang kadang menyebutnya semacam pengalaman batin pengalaman individual yang kalian rasakan dengan ngaji ini itu khas. Setiap kepala khas. Setiap orang khas. Memaknainya pasti sesuai versinya sendiri-sendiri. gak bisa ditanya. Kalau tak tanya saya yang tanya mesti kamu basah-basin jawabnya wah bagus pak enak pak mesti gitu karena kamu takut pada saya. Temenmu tanya mungkin juga gitu kamu ikut alur pikirnya temenmu tapi yang kamu rasakan sendiri hanya kamu yang tahu. Itu cirinya ego. Nah orang yang gak punya yang dirasakan sendiri ini biasanya orang yang kehilangan jati dirinya kehilangan egonya. Kadang orang menyebutnya gak punya pendirian. Gak bisa membaca dirinya sendiri. Penting gak ngaji tadi? Gak tahu ya. Emangnya penting ya. Kayak gitu-gitu. Dia gak bisa membaca dirinya sendiri. Padahal kan gampang. Kalau kamu merasa nyaman berarti penting. Kalau enggak ya berarti enggak penting. Itu ego. Cirinya itu. Nah nanti di ikbal ada dua jenis ego. Yang pertama namanya ego efisien. Yang kedua ego apresiatif. Ego efisien itu ego yang kita pakai sehari-hari day to day. Sifatnya praktis jangka pendek. Misalnya hari ini dua jam ini saya posisinya sebagai yang ngasih informasi. Ini efisien. setelah ini enggak lagi. Pulang tidur. Di rumah jadi bapak, jadi suami, di kampus jadi dosen, di sini jadi ustadz, nanti di warung jadi pelanggan. ego efisien. Sifatnya temporal. Dan sesuai dengan konteks itu ego efisien. Ini juga butuh kecerdasan, butuh kearifan, jangan keliru. Kalau di rumah posisinya sebagai bapak, sebagai suami. Kalau di sini mungkin ustadz, jangan keliru mungkin di sini, saya di sini jangan-jangan suami. Kalau itu itu wisok kacau. Jadi jangan salah, itu namanya ego efisien. Ada hubungannya sama waktu. Tandingannya ego efisien itu ego apresiatif. Ini yang, kalau bahasanya Iqbal, waktu murni. Tidak ada temponya, ya kayak kalian refleksi. Aku ini orang kayak gimana ya sebenarnya. Ini ego efisien. Jadi yang lintas waktu. Aku ini orangnya penyabar, apa pemarah? Aku ini orangnya santai, apa kemerungsum? Itu ego apresiatif. Jadi jati diri hakikimu di luar fakta-fakta temporer keseharian. Namanya ego apresiatif. kamu disuruh refleksi muhasabah. Itu kan lintas waktu, tidak sekedar di waktu tertentu. Tapi dirimu yang sejati itu seperti apa? Atau kamu ingin membangun dirimu seperti apa? Itu namanya ego apresiatif. Jadi ada ego efisien, ada ego apresiatif. Kalau efisien yang fakta-fakta hari ini kamu apa, enaknya gimana dan seterusnya. kalau pas di warung ya pahamilah sekarang kamu jadi pembeli. Bukan dosen, bukan apalagi ustad, bukan kan gitu. Kalau masuk warung terus aku ustad ya. Assalamualaikum ya enak. Urusannya betul. Nanti yang punya warung bingung nanti kamu dikasih uang kecil. Dah. jadi itu jenisnya ego. Terus oke sekarang membangun ego. Untuk membangun ego ada dua modalnya yang paling besar. Yaitu kebebasan dan kreativitas. dan itu yang kecil di bawah itu menunjukkan bahwa dua hal ini jangan khawatir. Dalam Islam dijamin. Tentang kebebasan yang dijamin dalam Islam bulan-bulan lalu ketika kita ngomong kebebasan jelas. Percayalah bahwa kamu itu bebas. Titik. Nggak usah mikir neko-neko nggak usah dijelimetkan secara metafisik filosofis mendalam. Percayalah kamu bebas. Kalau diperdebatkan ya kayak tadi misalnya ini saya minum ini bebas pilihanku apa sebenarnya sudah ditulis di Lohil Mahfud. Ini kan diskusinya panjang. Tapi biarlah nggak usah dibahas itu yakinlah bahwa kamu bebas. Titik. Ya didiskusikan panjang-panjang tapi untuk praksis hidup kita yakini itu bebas maka kita bisa kreatif meleh menentukan nasib kita sendiri. Kalau tidak nanti kamu dijajah Inggris dijajah Belanda dijajah Cina di jajah di senenganin jajah itu Jerman Jepang kamu menganggap itu sudah tertulis Pak di Lohil Mahfud fenomena penjajahan itu jadi kita terima saja siapa yang bisa melawan takdirnya Allah selesai kalau kamu begitu jadi enggak yakini hidupmu bebas bahwa setelah bebas kamu kalah itu urusan lain kreatif bangunlah Pak saya cita-citanya ingin jadi sesukamu bikin sendiri jangan ikut-ikutan syaratnya dua egomu tidak akan bisa dibangun kalau kamu merasa dirimu tidak bebas begitu kamu merasa tidak bebas kamu buka dirimu untuk diatur orang lain ini sumber masalah biasanya begitu kamu rela diatur orang lain ya sudah jati dirimu hilang jadi bebas dan kreatif katanya Iqbal kalau enggak percaya bahwa Islam itu menunjukkan membolehkan kebebasan coba dilihat di Islam itu ada di kita akan yakin bahwa risalah sudah berakhir dan kita dibolehkan ijtihad ketika ada deklarasi bahwa Nabi Muhammad Rasul Pamungkas Islam ini adalah risalah terakhir ini kan menunjukkan bahwa setelah ini enggak ada kita enggak diatur-atur lagi berarti apa silahkan kamu atur hidupmu sendiri setelah ini kita boleh ijtihad kalau enggak ditulis di nas enggak ada di syariah itu menunjukkan apa kita diizinkan untuk mikir sendiri menentukan nasib sendiri jadi katanya ikhmal enggak kebebasan dan kreativitas tidak bertentangan dengan visinya Islam jadi kreativitas itu bahasa Arabnya bid'ah kamu kan tadi tenang-tenang aja saya ngomong kreativitas kamu ya pak kita harus kreatif begitu tak kasih tahu bahasa Arabnya kamu menggeret bid'ah ternyata kan mesti gitu kalau bid'ah ya enggak boleh karena kamu mesti gitu enggak katanya ikhbal kita sama Allah diizinkan oleh disampaikan oleh Rasul bahwa kita berhak berijtihah berarti apa kita boleh menggunakan akal pikiran kita jadi ya ada sih aturan-aturan pokok yang tidak boleh diubah tapi bahkan aturan yang tidak boleh diubah ini ketika kita pahami dengan akal kita hasilnya macam-macam hanya yang paling pokok saja mungkin yang kita tidak beda tapi dalam banyak hal kita beda-beda loh sholatnya wajib tapi coba dilihat komponen sholat macam-macam dua iftitahi takbir takbirnya saja macam-macam ada yang ngangkat tangan ada yang bilang sampai punda ada yang bilang sampai telinga itu kan akal masing-masing yang menafsirkan ada yang tidak pakai sendakep ada yang tangannya lepas begitu saja ada yang di atas udel ada yang dibawa udel ada yang nuntupi dado kayak orang kena tembak itu Allah ya kan lo itu akal main disitu dan yang bener pas kayak gimana sih pak enggak tahu karena mungkin mahtohnya itu bisa dipahami variatif kuasa misalnya kuasa itu dimulai kan di Al-Quran itu malah ayatnya ketika sudah bisa membedakan benang putih sama benang hitam jadi kamu kalau sudah lihat misalnya sudah imsa apa sudah subuh terus ini masih belum jelas mana yang putih mana yang hitam berarti masih boleh dong pengnasnya memang bilangnya begitu terus ya enggak pakai jam jam itu kan kreativitas namanya jaman nabi mungkin enggak ada jam enggak digital apalagi kalau digital enakkan nabi mau bangun didit waktunya sahur jaman nabi enggak ada begitu ya antara insak sampai subuh itu ya kira-kira 50 ayat itu kan susah yang ngaji siapa dulu kalau anak tpa yang baru ngeja 50 ayat bisa panjang itu itu berarti apa akal main enggak apa-apa katanya ikan bebas kreatif dari situ kita membangun identitas coba dilihat dari adanya kreativitas kebebasan itu lahir safi'iyah lahir hanafiyah lahir malikiyah kan dari situ islam jadi kaya masing-masing menegaskan identitasnya sendiri sendiri oke terus tujuannya kemana sih pak kok bangun ego yang semacam itu tujuannya apa ya biar kita jadi sesuatu kalau bahasanya ikhbar kalau kita pribadinya sudah mantep tinggal diarahkan kalau kitanya sendiri pribadinya masih labil dibentuk apa aja gak bisa jadi ego itu dimantapkan untuk menjadi sesuatu weh kamu ingin jadi apa kalau egomu kuat pasti bisa tapi kalau kamu labil ya susah menggapai targetmu menggapai cita-citamu jadi tujuannya ego kata Ibal bukan to see something tapi to be something menjadi sesuatu bukan untuk memahami sesuatu atau untuk melihat sesuatu karena to be something menjadi sesuatu maka prosesnya evolutif terus evolutif itu kayak tadi pengen jadi ustad pertama groginya 90% besok tinggal 80% besoknya lagi tinggal 70% besoknya lagi 60% lama-lama ngomongnya lancar mungkin ada yang tanya Pak Fais kok ngomong bisa terus lo keseringan salahmu sendiri disuruh ngomong terus setiap malam kemis awalnya mikir-mikir nyari bahan lama-lama lancar kenapa sudah jadi habit biasanya tenang aja baca dikit-dikit gak apa-apa karena sudah terbiasa kalian juga bisa kok kalian sama saya kan dekat jaraknya mesti so gak usah khawatir ya kapan-kapan misalnya saya malam kemis gak berhalangkan salah satu boleh mewakili disini dibagi lima menitan nah giliran lima menit lo gak apa-apa latihan ya gak cuma nulisnya sekarang kan nulisnya bisa ganti ada beberapa yang hari ini mau bikin buku itu nulis awalnya kan saya besok kalian yang disini juga bisa begitu nantinya tapi gantian ya kalau gitu kan kalau gak gitu gak ada regenerasi harus ada yang bisa dan harus ada yang mau kalian pasti bisa bukan urusan loh nanti ini kan masih geradul-geradul pak ya harus dilewati fase geradul-geradul nya dulu karena sifatnya memang evolutif lama-lama lancar atau kalau mau ya wislah gak apa-apa malam kemis saya besok malam senen malam selasa malam rebuh bikin sendiri giliran untuk kepentingan bareng-bareng biarlah besok di kampungnya masing-masing bikin ngaji filsafat tandingannya sini kan sudah terlatih gak apa-apa materinya boleh pakai ini bahannya boleh pakai ini nah jadi caranya begitu jangan ninder kalau kayak gini terus dan kamu gak gerak-gerak yang naik terus levelnya saya kalian mandat kalian juga harus gerak kalau malam kemis dikhususkan saya boleh tapi nanti mungkin bikin sendiri forum malam selasa malam rebuh nyari jam yang cocok gak harus sebanyak ini mungkin yang punya komitmen aja 10 15 8 2 gak apa-apalah berdua disini latihan saling nyeramai itu kan bisa juga gak masalah itu salah satu cara untuk membangun citra diri oke nah puncaknya ego itulah nanti insan kamil sudah mau selesai baru ketemu insan kamil jadi proses yang di depan tadi muaranya adalah insan kamil insan kamil itu puncak tertinggi yang bisa dicapai oleh ego penjelasannya panjang tapi intinya Iqbal ngasih contoh aja kayak Nabi Muhammad insan kamil itu spiritualitasnya memuncak tapi dia tidak berhenti di laukil Mahfud dia turun kembali ke bumi beda dengan para sufi banyak sufi yang mengalami ekstase puncak dan dia gak kembali lagi ke bumi jadi bentuklah egomu bangun dia sampai bisa naik ke atas sampai puncak spiritualitasmu kemudian turun kembali ke muka bumi jadi manusia yang bermanfaat jadi konstruksilah egomu jadi potensi-potensi terbaiknya wujudkanlah kalau sudah selesai laksanakan tanggung jawabmu sebagai khalifah tadi jangan berhenti di merancang ego tugasmu belum selesai ketika kamu membentuk dirimu itu setengah jalan jangan berhenti di situ kalau sudah terbentuk kamu jadi ego yang bagus yang kokoh yang kuat jalankan tugasmu sebagai khalifah itulah insan kamil sempurna sudah ya kalau kamu gagal membangun diri otomatis kamu gak bisa menjalankan tugas khalifah kamu sukses membangun dirimu oke tapi gak ada gunanya baru setengah jalan sebelum dia juga bermanfaat untuk sekelilingmu sebelum kamu jalankan tanggung jawabmu sebagai khalifah itulah insan kamil itulah yang bikin ikbal tidak mencukupkan diri dengan filsafatnya dengan sairnya dengan teori-teorinya tapi dia juga terjun ke dunia politik ke dunia hukum jadi puncaknya ego ketemunya insan kamil ketika tadi kamu membangun diri dan cita-citamu sekarang direalisasikan dalam kehidupan nyata kalau kamu sudah jadi orang soleh secara individual sekarang saatnya mengabdikan kesolehanmu itu demi kepentingan sosial itulah insan kamil katanya ikbal nah tahapan kasarnya katanya ikbal yang pertama biasanya untuk menuju insan kamil itu ada ciri orangnya patuh pada hukum bukan orang yang sakar PDW hukum itu ya hukum positif bisa ada tradisi norma nilai yang berlaku di masyarakat yang kedua orang yang menguasai egonya itu biasanya orang yang kontrol dirinya bagus orang yang tidak bisa kontrol dirinya pasti belum insan kamil yang ngomong dulu sebelum dipikir apalagi mukul dulu sebelum dipikir insan kamil itu kontrol dirinya bagus ngomong sesuatu melakukan sesuatu setelah dia yakin apa yang akan dilakukan apa yang diomongkan itu pas dan benar itu cirinya insan kamil dan yang ketiga orang yang punya tanggung jawab vilafa tanggung jawab atas kehidupan di muka bumi ini jadi insan kamil itu tidak hidup sesuka hatinya dia patuh pada norma dan nilai yang disepakati bersama yang kedua dia mampu mengontrol dirinya yang ketiga dia punya komitmen terhadap tugas keholifahan itu ciri yang bisa dilihat dari seorang insan kamil jadi obedience of law self-control dan divine fisik gerensi patuh pada hukum bisa mengontrol diri dan ke pewakilan Tuhan di muka bumi itu cirinya insan kamil oke selamat menikmati 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 selamat menikmati